Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi di channel Oksel Barnet yang akan kembali memberikan kisih-kisih soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 untuk membantu Bapak dan Ibu yang akan menghadapi ujian dinas. Contoh soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 Materi Sejarah Indonesia Part 11 Soal nomor 1 Tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditanda tangani I.R. Soekarno dan Mohata atas nama bangsa Indonesia adalah A. Wikana B. Soekarni C. Saman Hudi D. Ahmad Subarjo Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah D. Ahmad Subarjo Soal nomor 2 Pemberian nama Pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh A. Doktor Andes Mohata A. Doktor Andes Mohata B. I.R. Soekarno C. Mohamad Yamin D. Mr. Supomo Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah B. I.R. Soekarno Soal nomor 3 Tujuan mengubah isi dalam piagam Jakarta dari kalimat ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah A. Memudahkan pengucapan pembaca B. Menyingkat kalimat yang terlalu panjang C. Menghormati pemeluk agama lain D. Menghormati negara lain non-Islam Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah C. Menghormati pemeluk agama lain Soal nomor 4 Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditanda tangani I.R. Soekarno dan Doktor Andes Mohata atas nama A. Presiden dan Rakyat B. Bangsa Jepang C. Presiden dan Wakil Presiden D. Bangsa Indonesia Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Bangsa Indonesia Soal nomor 5 Tujuan para pemuda membawa I.R. Soekarno dan Doktor Andes Mohata ke Rengas Dengklok yaitu A. Mengharap I.R. Soekarno dan Mohata untuk bergabung dengan sekutu B. Memaksa I.R. Soekarno dan Mohata mundur dari PPKI C. Meminta I.R. Soekarno dan Mohata bergabung dengan para pemuda D. Mengamankan I.R. Soekarno dan Mohata dari intervensi Jepang Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah D. Mengamankan I.R. Soekarno dan Mohata dari intervensi Jepang Soal nomor 6 Alasan para pemimpin bangsa yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang adalah A. Mempelajari sistem pemerintahan negara Jepang B. Mendalami tujuan sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia C. Mengembangkan kemampuan berpolitik para tokoh Indonesia D. Menyusun strategi dalam mencapai kemerdekaan Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah D. Menyusun strategi dalam mencapai kemerdekaan Soal nomor 7 Jepang beranggapan bahwa wilayah Nusantara bagian timur merupakan wilayah sangat potensial untuk kepentingan A. Pengerahan sumber daya manusia B. Melakukan perlawanan politik terhadap penjajah C. Ekonomi karena memiliki komoditas yang bernilai jual tinggi D. Perdagangan internasional karena lokasinya dikelilingi lautan Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah C. Ekonomi karena memiliki komoditas yang bernilai jual tinggi Soal nomor 8 Masalah penting yang harus diatasi dengan segera oleh pemerintah pendudukan Jepang ketika tiba di Indonesia adalah A. Menawan sisa-sisa pasukan Belanda B. Menyusialisasikan doktrin gerakan 3A C. Menguasai seluruh Jawa sebagai wilayah yang paling potensial D. Menguasai perekonomian untuk kepentingan perang Jepang Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah C. Menguasai seluruh Jawa sebagai wilayah yang paling potensial Soal nomor 9 Perhatikan pernyataan berikut 1. Menangkap para pemimpin pergerakan yang nasionalis 2. Menghapus pengaruh barat dari kalangan masyarakat 3. Melakukan mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang 4. Mendekati dan membangun kerja sama dengan para pemimpin Islam Prioritas kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah C. 2 dan 3 Soal terakhir Soal nomor 10 Dokuritsu Junbiko Sakai dipimpin oleh A. Dr. Rajiman Wedi Odiningra B. I. R. Soekarno C. Mr. Supomo D. Laksamana Meida Dan jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah A. Dr. Rajiman Wedi Odiningra Baiklah bapak dan ibu sekalian itulah contoh soal yang dapat saya berikan kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Baiklah bapak dan ibu sekalian itulah contoh soal yang dapat saya berikan kali ini